Wahai Muqatil, tolong beri saya nasihat Ya Khalifah Hal turidu minni Mimma sami'atu Aumimma ra'aitu Kamu minta nasihat dari saya Dari yang saya lihat kah Atau dari yang saya dengar Berarti Kita bisa mendapatkan ilmu Dari yang kita lihat Atau dari yang kita Apa kata Khalifah Beri saya nasihat Dari apa yang telah kamu lihat Secara langsung Baik katanya Saya kasih nasihat dari apa yang saya lihat langsung Diberikan adalah nasihat Bahwa sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Pada saat dia meninggal dunia Dia meninggalkan anak lebih kurang 11 Dan harta warisan yang ditinggalkan Untuk masing-masing anak Tidak ada yang mendapatkan Lebih dari satu dirham Satu dinar Karena Umar bin Abdul Aziz saat meninggal Punya harta kira-kira 18 18 Dinar 9 dinar habis untuk Pemakaman, beli kain kapan Beli tanah pemakaman Habis 9 dinar tinggal 9 Yang 9 ini dibagi oleh 11 ahli waris Berarti masing-masing mendapatkan Tidak lebih dari satu Satu dinar Sementara Khalifah yang lain Yang sesudahnya Ketika dia meninggal Dia juga meninggalkan anak Lebih kurang 11 orang Tetapi Harta warisannya sangat banyak Dan masing-masing anak Mendapatkan Tidak kurang dari Satu juta dinar Lebih dari satu juta dinar Karena Khalifahnya Punya harta-harta banyak Tapi apa yang saya lihat Wai Khalifah Sungguh Anak-anaknya Khalifah yang mendapatkan Satu juta dinar tadi Pada akhirnya mereka menjadi Pengemis di pasar Berarti tidak cukup Sejuta dinar Pada akhirnya menjadi Pengemis Tetapi Anaknya Umar bin Abdul Aziz Yang mendapat Kurang dari Satu dinar Saya melihat Secara langsung Bahwa Anaknya Umar bin Abdul Aziz Setiap kali Dia suka Berimpak Bersedekah Bahkan Menyediakan makanan-makanan Untuk fakir miskin Bahkan Kalau seandainya Ada jihad-jihad Fisabilillah Dia yang Menyumbangkan Kuda-kuda Untuk berperang Dari harta yang Kurang dari Satu dinar Itu yang nampak Langsung Apa rahasianya Katanya Ternyata Umar bin Abdul Aziz Ketika ditanya Oleh seseorang Apa yang kamu tinggalkan Untuk anakmu Pada saat kamu meninggal Kamu tidak punya harta Sementara kamu Khalifah Apa jawab Umar bin Abdul Aziz Taraktuhum Ala Taqwa Allah Saya tinggalkan Mereka Di atas Ketakwaanku Pada Allah Inkanu Salihin Seandainya Anak-anak Saya adalah Orang-orang yang Salah Wallahu Yatawalda Salihin Allah Menjamin Hidup Orang-orang yang Salah Wa Inkanu Ala Gairi Zalib Tapi Seandainya Ternyata Anak Saya bukan Anak-anak Yang Salah La Uridu An U'inahum Ala Ma'asilah Saya tidak ingin Punya Andil Dalam Membantu Mereka Untuk Bermaksa Dengan Allah Dengan Harta Yang Saya tinggalkan Itu Di rahasia Ini Pelajaran Yang Didapat Dari Apa Yang Dilihat Langsung Oleh Muqatil Ibn Sulaiman Salah Seorang Ulama Tafsir Yang Sangat Terkenan Pada Masa Dahulu Ini Wasyak Penting Bagi Para Ayah Bagi Para Ibu Bagi Para Orang Tua Apa Yang Harus Kita Tinggalkan Untuk Anak Kita Saat Kita Wafat Takua Tinggi Tingkat Ketakua An Abau Tinggan Kebun Sawit Tapi Kalau Tanpa Ketakua An Lalu Ayah Wafat Dengan Ratusan Hektare Kebun Sawit Babant Abant Tanah Tak Tak Kan Ayah Kan Zak Lengkubu Tanah Tapi Kalau Dia Punya Iman Punya Ketakuan Walaupun Sedikit Tak Lalu Satu Dinar Anaknya Umar Benabdul Aziz Tapi Saya Tengok Dia Setiap Saat Suka Bersedekah Suka Berimfah Sementara Sementara Yang Mendapatkan Satu Juta Dinar Pada Akhirnya Mereka Menjadi Pengemis Menjadi Pengemis Di Pasar Dan Salah Satu Dari Untuk Mendapatkan Ketakuan Itu Tentu Saja Adalah Al-Ilm Sementara